Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Suhendar Oke di video kali ini saya akan nge-share ke teman-teman cara membuat format GIF di Adobe Photoshop Jadi singkat cerita saya punya proyek pembuatan motion grafik logo ya Nah ternyata si kliennya itu minta file GIF ya Nah dikarenakan di After Effects itu nggak ada format GIF jadi saya buat di Adobe Photoshop Oke gimana caranya kita langsung aja ke tutorialnya Oke disini udah di Adobe After Effects dengan motion grafik logo yang akan kita buat format GIF ya Oke kita langsung aja render kita ke composition Nah disini ke add to render queue Ada di bawah disini output modulnya kita ubah Nah untuk formatnya asalnya api kita ubah Disesuaikan aja yang kalian pengen mau itu jpeg ataupun png Nah disini saya pengen pake background kita pake jpeg aja ya Kita langsung aja oke Nah disini outputnya kita pilih aja misalkan disini ya biar keliatan opsi 2 Nantinya tuh otomatis dia bakal membuat folder Kita langsung aja save Nah disini kita langsung render Oke untuk rendernya udah selesai kita langsung aja ke Photoshop ya Kita buka si Photoshopnya Nah untuk Photoshop sama ada Waptor Effects Saya pake 2018 sama aja Pengen itu 2018 ataupun yang lainnya sama aja Oke kita langsung aja buat Kita ke file kita ke news Nah disini kita custom Nah disini untuk project yang sebelumnya di After Effects itu Ukurannya itu 1920x1080 Nah untuk resolusinya udah aja segitu Terang saja oke Nah untuk workspace nya kita ubah dulu Kita ke windows Ke workspace Nah disini kita ubah ke motion Biar keliatan ya nantinya Di timeline nya ada video Oke kita langsung aja ke layers Nah disini ke video layers Nah disini tinggal pilih aja new video layers from file Kita cari si filenya Nah disini kita disimpan disini Nah disini ada udah ada opsi 2 Kita klik aja Nah kita select yang pertama Kita langsung aja oke Nah otomatis di timeline nya kita ada video Kita lihat dulu aja Nah jadi hasilnya tuh seperti ini Itu untuk motion logonya Oke mungkin itu aja Kita langsung aja render ya Ke format gif Kita ke file Kita export Nah disini kita save for web ya Nah disini tinggal atur-atur aja Ini lama ya nunggunya Karena laptop e komputernya gak terlalu bagus juga Nah disini udah muncul si ininya Si project nya Nah disini udah gif Terus color nya kita ubah jadi paling bagus 256 Terus ini udah semua udah sesuai Nah disini kualitasnya kita bikin b-cubik ya B-cubik aja Nah tinggal di save Nah posisikan dimana yang kalian pengen Misalkan kita posisikan disini aja Kita save ya Nah Ini otomatis berjalan Oke kita lihat Lihat hasilnya Nah ini Jadi hasilnya tuh seperti ini Oke Oke kita lihat dulu di information properties ya Ke properties Nah disini tuh Tipe of file nya tuh Jadi gif ya Bisa kalian lihat Oke Mungkin itu aja yang bisa saya share Sebelumnya mohon maaf Kalau ada kekurangan Kalau ada pertanyaan Bisa nantinya di komen di bawah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih